Unit Pidadah Khusus Satres Krim Paul Rasabas Palembang bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Awam Sumatera Selatan berhasil mengemankan 4 obsetan dan 3 individu satwa dilindungi yang masih hidup. Satwa dilindungi baik yang masih hidup dan yang sudah diawetkan merupakan hasil dari penyerahan masyarakat dalam operasi simpatik penertipan tumbuhan dan satwa dilindungi dan bagiannya. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah proses penyerahan atau pemindahan satwa hasil seran masyarakat yang kini telah diamankan oleh Satwa Andres Krim Paul Rasabas Palembang dari Unit Pindana Khusus. Satwa dilindungi yang diamankan petugas ini merupakan hasil kerjasama dari Paul Rasabas Palembang dan BKSDA Sumsel. Ketujuh hewan yang dilindungi baik yang masih hidup atau yang sudah diawetkan satu persatu dibawa dengan mobil untuk dilimpahkan. Ada pun beberapa satwa yang diamankan yang di dalam kondisi sudah diawetkan atau obsetan terdiri dari antara lain 2 kepala rusa atau rusa unicolor 1 harimau Sumatera atau Pantera Tain Sumatera dan 1 beruang madu atau Melaptos Malayanus. Sedangkan ketiga satwa dilindungi lainnya dalam keadaan hidup antara lain 2 individu Kakatua Koki atau Kakatua Galersta dan 1 individu Kasturi Ternate atau Lonus Garulus yang akan dikembalikan kehabitan asminya. Kasat Reskrim Paul Rasabas Palembang, Lengkopol Triwayudi membenarkan jika tujuh satwa dilindungi berasal dari kepemilikan masyarakat kota Palembang yakni di tiga wilayah kecamatan yaitu Pelaju, Kaledoni, dan Alang-Alang Lebar. Polisi juga mengimbang untuk masyarakat yang masih menyimpan atau memelihara satwa dilindungi negara untuk segera menyerahkan ke pihak berwajib. Karimau sudah di-offset ya. Sudah tua sih sebenarnya umurnya tuh burunya juga sudah rusak-rusak. Ada beberapa juga ada yang kakak tua, jambul kuning kalau nggak salah, yang masih hidup. Saat ini kita serahkan prosesnya ke BKSDA. Nanti kalau yang mungkin yang masih hidup, ini BKSDA yang ngatur. Apakah ditaruh di kebun binatang atau dilepas-liarkan lagi di habitatnya. Kalau untuk yang sudah offset itu biasanya, itu di pemerintah yang ngatur, ada dibuat penelitian. Sehingga nanti mungkin cucu-cucu kita tahu ini hari mau sematanya kayak gini bentuknya. Ya, sehingga itu dari kami. Bang, WKCU kata-kata dari mana? Ini barang lama, rata-rata semua barang lama semua. Kehidupannya yang zaman-zaman dulu, yang masih sering turgung. Sementara Kepala BKSDA Sumatera Selatan, Ujang Wisnu Baratai, disampaikan wali salinan keterangan persnya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah berperan aktif untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Upaya pencegahan terus dilakukan, khususnya pada sejumlah wilayah yang rentan pelanggaran kepemilikan tanpa izin satwa dan bagian-bagiannya. Pejagaan kejahatan terhadap hidupan liar atau wildlife crime tidak memungkinkan dilakukan secara parsial, melainkan dengan sinergitas kerja sama antar pihak. Diharapkan masyarakat dapat semakin mengetahui jenis-jenis hewan yang dilindungi, agar habitat dan keturunan hewan dapat terus berlangsung sampai ke generasi anak cucu. Pentunya, sanksi tegas akan diberikan kepada masyarakat yang tetap memelihara atau mengoleksi satwa obsetan dilindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febrian Shah, PBTV mengabarkan.